Beralih ke informasi selanjutnya, sosok bandar judi inisial T sedang menjadi perbincangan. Disebut-sebut sebagai pengendali judi online di Indonesia. Sosoknya disebut orang kuat yang tak pernah tersentuh hukum. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor dibalik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor dibalik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahmud MD saat itu, ya Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Sosok bandar judi inisial T sedang jadi perbincangan. Disebut-sebut sebagai pengendali judi online di Indonesia. Sosok ini diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Beni mengaku sudah pernah melaporkan soal sosok T ke Presiden Jokowi hingga Kapolri. Bahkan Presiden dan Kapolri kaget usai diberitahu sosok sang pengendali judi online di Indonesia ini. Sosok berinisial T terungkap, usai BP2MI mengusut kasus penempatan ilegal ke negara Kamboja. Hasilnya WNI yang berada di Kamboja kerap dipekerjakan dalam praktik judi online. Namun sosok yang disebut Beni telah diketahui identitasnya ini tak pernah tersentuh hukum. Ia pun berharap pemberantasan judi online bisa menindak sosok sekelas pimpinan atau bandar. Terlebih sosok bos judi online telah mengambil keuntungan besar dari bisnis perdagangan orang warga negara Indonesia. Mohon maaf dengan segala hormat, saatnya negara mengambil tindakan tegas tidak hanya menyeret para calok, kaki tangan, tapi mampu hukum menyentuh para bandar, para tekong. Mereka yang kita kategorikan sebagai penjahat, penjual anak bangsa yang selama ini mengambil keuntungan dan pestapora dari bisnis haram perdagangan manusia. Meski kementeriannya punya akses dan diberi tugas oleh pemerintah untuk memutus konten judi online, Menkom Info sebut tak tahu siapa sosok T, yang disebut sebagai pengendali praktik judi online di Indonesia. Kalau tanya inisial-inisial, tanya yang buat inisial, jangan tanya kita, emang tebak-tebak buah manggis. KTWP 2M sudah melaporkan Pak, ke Satgas dan juga ke Presiden Pak? Ya sudah, tanya aja yang membuat ternyataan. Siapa itu Pak namanya Pak? Saya, kalau T, saya masalah T itu kan banyak, ada, masalah Mayor Teddy. Ini, kalau soal penegakan hukum, itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Tugas kami adalah bagaimana menjaga judi online itu menjadi permainan atau hal yang digunakan oleh masyarakat. Praktik judi online harus jadi kewaspadaan. Menjerat dengan promosi, menyusup hingga ke games bahkan website-website. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Transaksinya pun faktanya terus meningkat. Memberantah sekaligus melindungi warganya kewajiban pemerintah. Warga pun wajib waspada. Namun negara harus tegas berantah sosok pengendali di baliknya. Rifki Rizkian Sori melaporkan untuk NET.